1, 2, 3 Terima kasih banyak 1, 2, 3 1, 2, 3 Relak menjadi model Challenge kita hari ini adalah Menggambar dalam mobil Anak Leika Banca lebih gede yang depan daripada belakang Susah banget loh gambar bayi kamera Kayak gini Gila Susah goyang-goyang Ampun deh Proporsi pertamanya itu loh Garisnya itu dulu yang bener Sebenernya ini buat gambar mobil Om Mobi Gue cuma butuh 2 warna Merah dan hitam Dan juara pertamanya tentu saja Om Mobi The masterpiece Enggak, enggak Gue tau, gue tau Keren sekali Ya, selamat datang Selamat pagi Anda lagi? Saya lagi pasti Kenapa lagi asam urat kaki? Sakit kakinya Itu kalau topinya dibuka ada kelincik ya? Enggak ada Udah, pada ngecengin ya berani-beraninya ya Ini kalau outfitnya gini Gue curiga challenge-nya kalau nggak bedah rumah Uang kaget nih Iya, 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 iya Bisa ya, bisa ya seperti itu ya Kita selain sih, kita lagi ngeledekin dia dengan hati gitu Dia iii, iya, iya, iya Gak boleh gitu dong Gimana? Udah sarapan belum nih? Belum, belum Oke, baik Real foodnya mana? Oke Kenapa makin hari yang nemenin makin menurun gitu? Kemain ladies, angels Saya yang putih Jalan aja susah coba Ladiesnya mana? Ladiesnya ada Kalian sudah paham kan kalau saya pakai baju seperti ini Kira-kira akan seperti apa? Atau bakanya Jual nopat Main sulap Ini kalau nggak uang kaget, kalau nggak bedah rumah Tapi nggak mungkin kita bedah rumah Paling dikasih duit kita bentar lagi Baik, baik Ya benar, ada benar ya? Kalian akan dikasih duit Dan challenge kali ini adalah Shopping Ride Sampai Lian akan ditemani oleh navigator kalian Harus berbelanja kebutuhan untuk mempercantik mobil kalian Sudah cantik? Mau diapain lagi sih? Mempercantik mobil kalian Dan saya berikan uang 1 juta rupiah Mempercantik mobil kita Gimana? Mau diapain lagi? Mempercantik ya? Apa memperbagus? Mempercantik Percantik? Enggak? Eksterior atau interior? Terserah kali ya Itu udah cantik mobilnya mau diapain lagi? Sebelumnya diminum dulu kali ya real foodnya Oke Oke Real food pure wellness mengandung nutrisi lengkap Untuk memelihara sistem imun tubuh dan bebas gula Sehingga aman untuk dikonsumsi penderita diabetes Kami minum real food forever young plus Untuk memelihara kesehatan kulit kami Agar selalu terlihat muda dan kencang Yang gue minum ini adalah real food royal awareness Mengandung nutrisi lengkap yang cocok untuk segala usia Saya mengkonsumsi real food everglow plus Dengan kandungan seharik kurmanya yang ampuh Menjaga stamina dan energi kita sehari-hari Ya udah buka Ya 1,2,3 Cheers dulu Cheers, cheers, cheers dulu Cheers, cheers dulu Cheers, cheers Hmm Hmm Sarang burung yang menyegarkan Belanjanya Saya akan memberikan waktu 1,5 jam start dari sini Coba cepetan Dengan item yang paling banyak Dan finishnya di pelataran Oh item yang paling banyak Bukan paling cantik ya Item yang paling banyak atau lebih cantik Yang menang tuh yang lebih cantik Atau item yang banyak Item yang lebih banyak dulu Cantiknya gak dilihat Ya nanti Benar-benar Jadi kalian belanja dulu Kita dikasih duit 1 juta Hmm-hmm Mau mempercantik atau banyak-banyakan item? Banyak-banyakan dulu kan sekarang? Yang penting alat-alatnya itu yang kalian beli untuk mempercantik Alatnya untuk mempercantik tapi banyak-banyakan item dari 1 juta itu Yap, betul Dan yang paling cepat juga Susah juga sih Cuma 1 juta ya? 1 juta Waktunya 1,5 jam 1,5 jam dan kalian boleh berkeliling kemana-mana Ketemu di pelataran canggu 1,5 jam sampai selesai belanja Sampai 1,5 jam sampai di pelataran canggu Sampai di pelataran canggu Dan poin utamanya adalah Harus kalian sendiri yang belanja Tidak boleh navigator yang belanja Terus navigator buat apa di sebelah? Menemani Oke, tapi gini 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 Kita keluarnya misah-misa ya Soalnya ntar ada yang ngikut Terserah kalian Dihitung ya Dihitung ya Ternyata waktunya Artinya yang keluar belakangan Dihitung waktunya mulai dari yang keluar Per 1 menit aja ya Per 1 menit aja Iya per 1 menit dilihat jamnya jam berapa Finishnya jam berapa gitu kan Betul sekali Oke Adar, adar Amunbi apa? Lupa! Dipotong sih tadi Maaf, udah tua soalnya Oke, ayo Uangnya kurang Mobilnya udah jelek, gak ketolong Atap boleh dibuka? Boleh dibuka, boleh ditutup Boleh ditutup Boleh ditutup, boleh ditutup Katanya kemarin kita harus buka Kalo lagi road trip ya Ini kan lagi belanja om, repot Kalo kita mau parkir di basement dimana kan repot Boleh, ya ditutup Oke Oke, bisa dimulai dari sekarang Siapa yang mau duluan, Om Pimpa? Ah capek deh Bentar, belum punya ide ini Ayo Om Pimpa Sudah cukup dah? Ini terbukti Om Pimpa ini agak kurang efektif Terus apa? Udah penting aja Bapak pala aja tentuin siapa yang start duluan Oh iya kan dulu, siapa yang mau keluar duluan Yang mobil paling luar sajalah Oh saya dong Gue tanya Gapapa Saya udah tau tempatnya mau kemana Kemana Rip? Rahasia Kasih jeda 3 menit aja ya Kalo 1 menit takutnya ketemu di lampu merah Bener, boleh Mas sisanya boleh dikantongin gak? Gak boleh Nanti harus ditunjukkan Harus ada bukti pembeliannya gak? Harus Kita mau hidupin fine friend gak? Ago bi Ini apaan ini? Buangnya Beli apaan ya? Ada gunanya juga Ini kalo sisanya boleh diambil gak? Gak boleh Kalo lebih dari 1 juta Boleh uang sendiri gak? Gak boleh Gak boleh Di disqualifikasi Enggak Soalnya emang mobil kan udah ada track record Over budget Nah itu bener Gak ada track record over budget Oh enggak enggak Biasanya ada yang ngikutin motor Buat ngambil video Harus pake bukti pembelian Oh tapi ada motor yang ngikutin kita kan? Yap Enak banget tunjuk kitanya pake tongkat loh Oh iya Oke Saya siap-siap dulu ya Navigator Ayo Sudah gak usah belanja Gue udah tau mau kemana ya Ya kan dibalikin juga Belanja apaan ya? Gue bingung loh Revy Let's go Rian Tumpuhan Kira-kira bagusnya diapain ya? Jujur ngomong Gue gak ngerti gue mesti ngapain Tapi Gue biasanya suka provide Wedding car ya Buat di rental Mungkin gue akan terapkan di mobil ini Dan itu satu-satunya cara yang mungkin Sangat biasa sekali Dan pasti akan dikatain Ini apa mau kawin? Mempercantik Miata yang sudah cantik Biasanya untuk mempercantik Miata kayak gini Ini butuh puluhan atau ratusan juta Baru bisa keliatan efeknya gitu Tapi sekarang saya cuma dikasih sejuta Dan harus banyak-banyakan Artinya itemnya mungkin Cuma berapa puluh ribu rupiah Atau berapa ratus ribu rupiah Tapi udah Saya udah punya Calon tempat Dimana? Ini sangat membingungkan ya Untuk mempercantik mobil Tapi yang dihitung jumlah itemnya Bagaimana? Coba Pertama mobilnya ini udah cantik Mobilnya gak perlu diapapain Udah cantik Tapi gimana cara mempercantik? Buka atapnya Lebih cantik lagi Spoilernya dikeluarin Lebih cantik lagi Udah Gak perlu diapapain ini mobil sebenernya Dan jumlah itemnya mesti banyak Berarti Ini bagaimana? Nggak tau deh Nggak tau deh nih Kita lihat Jalannya kemana Tapi kami ada ide yang agak sedikit gila sih Kalau bicara soal cantik Dan ini di Bali Lihat jam ya Berarti kita jam 15.40 ya 15.40 Oke Mereka jadikan 5 menit ya Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita line up Arief udah jalan duluan Kita di spare 5 menit ya Iya 5 menit 5 menit Kita udah punya tujuan Tujuan kita adalah Square Iya betul Ini tidak di sponsori ya Betul Betul Ya aksesorisnya bukan yang spesial Tapi yaudahlah uang cuma sejuta juga Kita di jeda 5 menit Kita lagi nunggu Mas Arkan start kita Lihat 5 4 3 2 1 Go Oke Hati-hati Waktu kita 90 menit Let's go Oke tapi kami ada ide gila Ide gila kan mempercantik Nah cantik itu kan berarti Biasanya berhubungan dengan Bunga Ya gimana kalau kita ubah mobil kita Berbentuk jadi bunga Jadi kita tempelin bunga aja yang banyak 3 2 1 Oke Oke go Macet 15.50 Terima kasih 3 2 2 1 Bro Oke Oke Jadi tujuan pertama kita adalah ke florist Kita akan beli bunga-bunga untuk menghias mobil ini menjadi wedding car Nah kenapa wedding car? Karena gue punya pengalaman meskipun cuma provide doang sih yang menghias tuh orang-orang sananya Cuma ya udah kebayang lah wedding car di mobil ini jadi seperti apa Terus yang kedua nanti gue akan foto yang bagus ya Terus nanti gue akan posting ya kalo mau sewa bisa Butuh wedding car, mobil yang lucu, cabrio kebuka atasnya Nah bisa pake S1060 ini Lumayan jadi abis selesai cabriolet challenge kita bisa masih cari duit Gue ke bagian urutan pertama yang boleh keluar dari tempat tadi Kita dikasih jeda 5 menit biar gak saling ikut-ikutan Plan gue adalah Kita c***** gue tau di canggu ini ada c***** karena dulu Tahun baru tahun lalu itu Gue pernah beli panggangan disana Nah biasanya kan di c***** itu banyak barang-barang mobil ya Jadi Paling aman kayaknya kita kesana Oke kita mau beli beberapa perintilan barang nih ya di hardware Apa ya? Yang bisa mempercantik mungkin tutup pentil ya? Tutup pentil, laknax Iya laknax, tutup pentil Oke terus, kan kita beli dulu kan yang penting gak dipasang dulu kan Oke nanti kita lihat ada barang apa aja disana Artware Masa dibungain sih mobil, terus hujan gitu kan Gimana nih? Masa sih bungain Berat hati gitu loh Berat banget Ini hias mobil pake bunga Ini mobil maskulin sekali gitu loh Mana dikasih bunga Nah di daerah depan sini kata banyak floris kiri kanan Nanti kita akan cari mana yang terburah Biasanya Hiasan-hiasan bunga Kalau asli itu harganya lebih dari 1 juta rupiah Tapi kita mungkin coba cari yang palsunya Bukan palsu ya? Artifisial Gue bingung nih Gue bingung nih Kasih dulu 1 juta Dan disuruh beli aksesoris yang mempercantik mobil Nah masalahnya Gue bukan tipikal orang yang suka pake aksesoris mobil yang kecil-kecil Karena menurut gue Itu akan merusak originalitas dan keindahan mobil gitu Tapi berhubung kali ini Diharuskan untuk membeli aksesoris Gue berpikir seperti pala aja deh Ini lo membeli aksesoris yang kira-kira Pala bakal suka Bagaimana kira-kira gak ya? Bagaimana gue? Wah pes banget Oke kita udah sampai Sebelum turun kita pake masker dulu Oke yuk Bismillah Saya bisa menghias mobil pake bunga? Bisa Sekarang tapi? Sekarang? Iya Bosnya ada disini lagi Berapa lama mengerjakannya? 30 menit 30 menit Tapi bisa mulai sekarang? Ya kita kesini dulu Dimana masih jauh? Baru yang 15 menit atas 10 ribu 300 ribu harganya mau Harganya 300 ribu? Iya iya gak apa-apa Bisa nganggain kalau nang? Yang penting selesai Segera Saya mau kawin buru-buru Banyak sekali tanaman ya Tapi gak ada yang buat wedding sepertinya Kita waktu satu setengah jam kan? Satu setengah jam Masih banyak Harusnya masih banyak Nah Yang kayak gitu Sip Kita putar balik dulu Musung Nah ini yang kita cari ya Sip Sip pak Mau bikin Kayak wedding car gitu Bisa gak sih pak Karangan bunga depan mobil Pengen yang warna putih-putih sih pak Tapi yang gak begitu mahal Mobil apa itu pak? Mobil itu pak Kecil Ini mobilnya kecil sekali Jadi mungkin sekitar segini aja Ada karangan bunga Yang putih-putih Mungkin ada pinknya Terus nanti ada Pita dari sini ke sini Disini dikasih Pita sama bunga satu kali ya Kanan kiri Terus Di dalam mungkin di tengah sini ada Bisa ditempel satu bunga aja gitu Yang hanis Untuk kapan pak? Untuk sekarang Ya Sekarang banget Waktu saya cuma ada tinggal sejam Karena ini sebenarnya kita lagi bikin Kayak TV show gitu pak Jadi ini challenge Oke si ibu tadi udah di DP Tukang pasangnya dateng Tadi kan minta-minta depan belakang Depan doang 300 ribu Kita cuma punya waktu 1 jam lagi nih kurang lebih ya Saya nyari kain Bali yang kotak-kotak ada? Yang poleng Yang poleng Yang poleng? Baik nggak Kainnya aja Kotaknya biasanya nggak kayak gini deh perasaannya Ini kan dua warna nih Biasanya tiga warna Iya biasanya tiga warna gitu Ah itu 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 maksudnya Yang hitam Yang hitam Oh Eh harganya berapa? 115 belum diskon Oh Beli dua deh Ada yang lebih kecil nggak? Tapi ini harganya lebih mahal pasti ada mas-masnya ini 60 ribu nih Oh yaudah ini aja Aksesoris mobil dimana mas? Oh ini ya Oke Kita mulai dari eksterior dulu Waduh mahal-mahal lagi Duitnya cuma 1 juta Dari yang paling murah dulu deh Ini biar mobil nggak baret Oke biar mobil nggak baret Harganya 96 ribu Biar nggak over budget kayaknya gue catat aja Kita pilih yang cocok Ehm 113 ribu Yaudah lah Oke kita udah sampai Oh ini di mall ya? Aksesoris mobil dimana? Aksesoris mobil dimana? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Dan saya curiga, yang lain juga pasti akan kesini nih Gue juga curiga hal yang sama Om, ya bareng dong kita Ya gimana? Gue juga udah bisa nebak Kaget gue ketemu sumpah Sekarang pak Tapi bunganya yang putih mawar sama yang putih aja bisa pak, gak apa-apa? Ya pokoknya yang bagus lah warnanya bisa pas Dan untuk pasangnya, nanti saya pasang sendiri jadi disiapin aja Dipasang, nanti kita lepas lagi Nanti kita akan pasang di tempat lain Jadi berapa pak, kira-kira pak? Itu kalau itu gak nyampe, kalau biasa itu palingnya sekitar 400an 400an ya, gak udah pak Nah ini contoh bunga-bunga yang sudah dirangkai Jadinya seperti ini Ini ada bunga mawar lagi Terus ini campuran bunga krisan lagi Ini kalau gak salah ya, ini namanya bunga piko Jadi abis nonton Cabrillo Challenge, kalian jadi tau nama-nama bunga Dua tuh, udah Gak usah dicek mas, langsung aja mas Saya buru-buru Diskon 114 ribu Wah, diskon lagi? Iya, 24 ribu Oke, oke Makasih Gak usah Kasih ya Terima kasih ya pak Kasih Kain Oke, udah buat kain Oh, itu toko buka Ada, ada, ada Kayaknya belum nyampe, abang-abangnya Hah, kalau belum sampe Bagaimana? Udah bu Oh, lagi disusun Jadi kita Ngeplikasi ke ahlinya Gimana caranya nempelin di kain Pengennya sih Kain dulu Abis itu baru bunga atasnya Atau bunga Atau kainnya tuh di pintu Tapi di pintu gimana cara nempelinnya? Boleh dipotong Boleh dipotong Tapi buat apa dipotong? Kalau mau dilipat Dilipat, mau dilipat Terus Cara nempelnya itu bagaimana ya? Pakai isolasi Isolasi? Ya Oke, ini kita banyak-banyakan item dulu Jadi Ya, om Gue mau memilih disini Sama gue juga Ya udah, jangan liat Karena mobil gue warna merah Tapi kok mahal ya? 100 ribu yang 40 ribu gak ada ya? Ya udah lah Eh, mobil gue warna merah Sebenernya merah tuh gak catat ketemu merah Ya udah lah om Ini bentar lagi om mobil yang marituan kesini juga nih Ciriganya gue Ih, ih, liat Modelnya pake mobil gue Iya Liat Ini berapa ya harganya? Oh Ini harganya berapa? Eh, mana kalkulator gue tadi? Kok hilang? Om gak boleh dibantuin sama navigator tadi katanya om Oh gak boleh Navigator cuma nemenin Berapa? 70 ribu 70 ribu? Wah Sifat 70 ribu Apa? 70 ribu Oh murah tuh Ya sama semua yang diambil lagi Aduh, gue udah berapa nih Ih, gue kesini loh Kesini Udah abis om, minit sebelah sana Oh, mas, mas, mas Bisik, bisik, mas Pentil ban gimana ya masnya? Untuk pentil ban Jangan ditunjukin mas Kasih liat aja Jangan ditunjukin Jangan tunjukin mas Bisik-bisikin aja ke saya Mana mas Oh, oke oke Tunggu dia pergi mas Om Gue mau ambil sesuatu barang Oke oke Lalu pergi dulu Gak, bentar Gak, lo merem 10 detik Lo merem 10 detik Gak, lo dulu merem 10 detik Oke oke Udah Udah, pergi Ini apa ini? Hiasan, hiasan ya Oke Punya Punya Stiker strip gitu gak? Oke, udah sejuta deh ini Strip yang buat mobil gitu Ayo Ki, perangkat Ki Udah selesai lo Kita bayar Apa? Diitung cepet mas Oke, jadi ini gue udah selesai belanja Tapi, karena batasnya cuma 1 juta Kita hitung dulu ini totalnya udah berapa Gak boleh lewat dari 1 juta Dan waktunya masih tersisa 1 jam lagi 827 ribu Sisa 100 170 Oke, bungkus dulu Tunggu bentar ya Masih kurang gak? Masih kurang ternyata Duitnya sisa Waduh Waduh Sisa 20 ribu Sisa 20 ribu Sisa 20 ribu Ada gak yang dibawa 20 ribu mas? Ini Makasih mas Ini berapa? Dimana kasirnya? Sisa 20 ribu Sisa 20 ribu Tidak, diam Mbak Jangan bersuara Mentar dia tahu tak salah Oke, angkat Ki Kita langsung lari ke mobil Ini satu udah masuk tadi Tapi nanti kalau kelebihan Kelebihan bisa dikurangin kan Terima kasih Terima kasih Ada berapa macam bunga? Banyak sekali nih Gak ke hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 12 macam bunga 12 Kain Bali 14, 15, 2 macam petita 16, 17, 18, 19, 20 Udah udah banyak nih Puluhan Berapa? 7 menit lagi mesti jalan? 18 Oke 100 Ini 300 Jadi 400 Ya Ya, terima kasih Terima kasih ya Jadi biasanya kalau kita kan nawar Ini enggak, enggak nawar Malah lebihin Karena kita lihat Semangat kerjanya itu luar biasa Menghias Mini ganteng jadi cantik Ini ya Ternyata challenge-nya adalah Ini harus dipakai sampai akhir Oh no Gue selama di Bali naik cabrio Pakai wedding car Kenapa gue gak pikir dari yang mal ya? Ini buat ditaruh di cup holder Terus di depan kita ada pot kecil Nah ini buat ditaruh di Gantungan pintu Jadi Bener-bener rasanya kayak mobil pengantin Please dong Ini cuma buat ini doang Habis itu dicompotin lagi Kalau sampai akhir challenge sih Aduh memalukan sekali Gue di Bali pakai mobil seperti itu Berapa Pak totalnya Pak? Sama minta kwitansi ya Nah 500 ya Pak ya Sama itu pot-pot semua ya 500 ya? Oke Gak apa-apa Pak ya? Gak apa-apa? Kita depan Pak Menarik dari Spion ke depan Iya Bisa Pak ya? Bisa, bisa, bisa Kiri kanan kan Pak ya? Bikin kwitansi ya Pak ya Tidak ada kebohongan disini Bener harganya real Ini bener ya 500 ribu ya Tidak ada Palsu-palsuan disini Pak ini bonus dari saya Pak Terima kasih ya Pak ya Terima kasih Pak ya Terima kasih banyak Sebenarnya kalau misalnya pulangnya itu akan macet gitu Asli gue kaget banget tadi pas ketemu Om Fitra Gue sampai lompat kayak pas ketemu Om Fitra Ternyata kita berpikiran hal yang sama Sekarang sudah jam 16.17 Berarti masih ada waktu sekitar Satu setengah jam ini Satu jam Iya 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 Wow Kita masih punya waktu satu jam Dan kita sudah beres Oke Jadi kita sudah beli barang-barang ya Aksesoris-aksesoris buat Mempercantik penampilan mobil Kalau saya pribadi sih Saya tidak akan beli alat-alat itu Karena Iya Saya lebih senang mobil itu Tidak usah pakai aksesoris Tapi banyak orang yang memang suka Dengan aksesoris seperti itu Jadi ini bisa masuk kategori mempercantik mobil Sekarang kita langsung ke pelataran Canggu Arief di depan kita Jadi Arief lebih cepat kayaknya ya Tapi Dia kayaknya itemnya tidak sebanyak saya Kalau saya tidak salah lihat ya Oke Kita baru menghabiskan 45 menit Jadi masih ada 45 menit lagi Kok gitu doang keringetan ya? Lari-lari Tidak lari sih Harusnya keringetan bapaknya yang bikin Bukan kita Nah kalau hujan geres begini Saya takutnya nanti itu tidak menempel lem-lemenya Semoga ini cuma di sini doang ya Tidak sampai akhir ya Kalau sampai akhir ini Kita bawa kenceng Sudah pasti bubar Pasti bubar Aduh Baru kepikiran Kita ambil bond dulu Ambil bond dulu Lupa Oh no 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 Sudah ada Yes Tidak perlu balik lagi ya Luar biasa Semoga aja di jalan sini Bakal ada yang sewa Loh Bukan menang ya Hahaha Oke Ki Ini kita udah mau sampai hotel Lo tadi pakai stopwatch kan? Kasih lihat ke kamera Jam berapa? Sekarang 16.24 Oke Jadi kita udah 43 menit Jadi ntar takutnya Ini penghitungan panitia miss Begitu sampai hotel Lo capture stopwatch kita Terus lo ambil foto Ntar kan bisa dicek di galeri Fotonya dia minjam berapa Arief Muhammad sampai Ki Matiin stopwatch Dan foto Oke Stop Foto Mana panitianya? Oke ini kita udah dateng Tapi kayaknya kita kecepetan deh Malah gak ada panitia sama sekali disini Cuman untung tadi kita udah Foto bukti kedatangan Dan gue barusan chat panitia Panitia juga kaget Gue cepet banget Akhirnya yaudah Buktinya udah ada Sekarang gue disuruh ke restoran Sambil nunggu panitia dateng Ini satu dari yang dateng deh Barusan Oke Oke mobil gue parkir Kita udah beres To skip Kita yang paling pertama Mantap Oke kita parkir dulu Oke kita sampai di katakan tangguh Kita langsung ke ini aja kali ya Lobby Baru kita Lo parkirin ya Siap Luar biasa luar biasa Saya yang dateng pertama kali Betul dateng pertama kali Saya dateng kedua Kita beda 9 menit ya Iya beda 9 menit Dan Arief tadi dateng sebelum saya nyampe ya Saya dateng sebelum panitia sampai Saking cepatnya Tapi tadi pencatatan waktu udah ada Itu pelanggaran Itu pelanggaran Itu artinya menjahului panitia itu Enggak itu justru lebih cepat Kita kan cepet-cepetan Mana ini om Mobi sama Ridwan Belum ada Masih nih Masih belum sampe juga mereka Ini lucunya Lucunya Kan tadi kan gue chat om Mana ini belum ada panitia di grup Terus si Ridwan kaget Buset cepet amat Padahal sebenernya gampang Saya sama Arief itu udah langsung search Pasti kita cari satu toko yang emang selalu nyediain spare part mobil Dan itu kita selalu lewatin tiap keluar hotel Cuma satu kilo dari sini Gue gak ngerti om Mobi sama Ridwan Ini sampe ke Denpasar lagi Tapi kira-kira dapet banyak gak nih Banyak sekali Banyak Lumayan banyak Banyak ya Nanti tinggal diperintungan saja untuk penambahan poinnya Oh gak sekarang? Oh tidak Tunggu dulu om Mobi dan Ridwan dateng Tapi ini kan sebenernya masih sisa waktu Kurang lebih satu jam lagi ya Masih satu jam lagi Kita harus menunggu mereka atau gimana? Tunggu aja dulu Tunggu aja? Tunggu aja dulu Boleh istirahat dulu? Boleh silahkan istirahat Kita ketemu lagi kapan? Nanti saya kabari Buat pengumumannya? Yap betul sekali Oke kita istirahat dulu Boleh Ini liat om Mobi sama Ridwan liat Lama ini Lihat neblangnya Apalah Bagus dong berarti mengikuti challenge dengan baik Kalau begitu kan Oke Terima kasih Kita tunggu ya Silahkan Ya itu cuma satu item Bunga udah Iya kan? Kita lihat ya Kita bikin wedding car Belum dihitung sampe lo injek ini Belum dihitung sampe sini Sampai nginjek ini Emang dihitung cepet-cepetan? Iya Hah? Lah gak bilang Coba cepetan? Coba cepetan? Ini ada yang dibilang Gimana? Oh udah Mana barangnya? Itu di dalam Diambil Om Mobi lama sekali ya? Iya Om Mobi paling lama artinya Om Mobi start sebelum Ridwan soalnya Oh gitu Tadi gue berpikir Gue berpikir melakukan untuk ini tadi Om Enggak ada banyak bunganya Enggak iya sama Bukan masalahnya itemnya Apa bunga yaudah bunga Ada pita Ada benang Ada Kalau gue mau bongkar itu barang-barang gue Ada besinya Ada karetnya Oh luar biasa Kalau mau di breakdown ya Kayak gitu caranya Jangan bikin orang panik dong Belum keluar ini Ini kan yang dibeli kan? Item yang dibeli Item Iya kita beli gunting Kita beli ini Iya gunting kira-kira buat mempercantik apa di mobil Buat memotongnya Ini no hope sih Ini no hope Ini no hope Bunganya macem-macem Ada bunga krisang Ada bunga mawar Ada tangkainya Ada daunnya Sama kayak gue begini Keluarin barangnya Sen Sama kayak gue beli tutup pantel merek A Tutup pantel merek B Itu dihitung satu item Riff 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 Ngomong dong Riff Siapa yang mau ngelayat? Gue ngelayat Ini buat kawinan Jadi nanti Ini mobil Ini Gue mau bikin wedding car Jadi nanti setelah di foto-foto Kita posting Instagram Bawanya kasih kontak Pengen pake buat wedding Bisa kontak nomor di bawah Enggak Enggak Challenge-nya bukan itu Challenge-nya Dan gue kasihan sama calon penganten yang nanti naik mobil ini sih Iya Iya sih Keren kan Keren sekali Jadi lo cuma beli bunga Bunga ini macam-macam Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapet Itemnya paling banyak Kalau gitu gue beli stiker Ini no hope Stiker merek A, stiker merek B, stiker merek C Oke kita contohin om Berarti dengan kata lain Kalau pakai logiknya Rituan Ini kan kita beli ini nih Berarti kita beli stikernya juga om Iya Kita beli ininya Covernya juga Gue bisa kasih contoh Bunga dihitung satu-satu gimana Iya ini Ada di sebelah kanan, sebelah kiri, belakang Mantap ini Ini ada paling top Gue bisa kasih contoh Artinya ini 4 Karena ini gue hitung 1 item Ini 1 item bukan 2 Kan dipilih yang covernya gambar mobil gue Oh iya bisa pas gitu ya Ini pokoknya dari eksterior terlihat yang paling banyak Paling terlihat beda Dan digunakan pada hari-hari khusus Ini gue hitung 4 dong Ini gue hitung 1, 2, 3, 4 Ini gue hitung 1, 2, 3, 4 Ada chrome-nya 5, chrome-nya 6, 7, 8 Tidak ini beda, ini bunga Banyak sekali dalam ada daunnya Oh Fitra, kita gak tau diantara kita berdua siapa yang juara 1 Tapi paling gak kita udah tau yang juara 3 Kita pake common sense disini Pake logika aja Ini yang paling bagus Dia menghabiskan 1,5 jam buat beli bunga 1,5 jam dan 1 juta Buat beli bunga Gak, gak sampe 45 menit Oh Mobi belum dateng nih Ini waktunya udah hampir habis nih Bukan udah hampir habis, sudah habis Oke Ini gue hitung deh 5, 4, 3, 2, 1 Yeayyyy Kalah Didis, terlalu lama Disqualifikasi Disqualifikasi Om, 1 jam 30 menit 15 detik Hah? 1 jam 30 menit 15 detik Loh beneran udah nyampe? Gak bisa, gak bisa Dia baru injap, gak bisa Ini lowered emasrul Tidak gak gak habis Mestinya nyampe bahis 19, bukan di 20 Itu kan mulai abis 50 Iya, tapi 2 begitu Tapi yang tadi masuk gak, saksi Enggak Saksi di kamera Masuk bicara Udah deh, peratoran cangguh Tadi bilangnya peratoran cangguh kan? Udah nyampe peratoran cangguh Gak-gak, gak bisa, gak bisa Gak bisa, gak bisa Gak-gak, gak bisa Ngomongin segi ini Gak-gak, gak bisa Sama disini Gak, gak, semua disini Ini PAS Pas, udah PAS Tapi pas ketemu saya disini 21 Gak, 21 dari tadi, gak, gak, gak Gak bisa, gak bisa Tadi kita mulai juga gak pas 50 Pas Gak, gak, udah Pemeriksaan waktunya dulu dari Alkan-Alkan Gak 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 menghitung Pasti sekian detik Pasti tanpa sekian detik Nih, sorry, nih, nih, tadi, tadi, nih ya, tadi gini, nih, 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 kita tadi ada tiga menit, tuh denger dulu, denger dulu, kita ada tiga menit videographer untuk pakai jas hujan Oke, enggak? Ya, ada tiga menit kita videographer untuk pakai jas hujan, ya, saksi videographer pakai jas hujan Waktu realnya aja, waktu realnya Nggak, videographer tuh pakai jas hujan, tadi nyari-nyari lagi, baru dipanggil di sini Pasti satu jam tiga puluh menit, sekian detik deh Tadi bilang ya, pelataran canggu, ntar masuk pelataran canggu tuh udah pas, ini lawan 19, nggak bisa, nggak bisa Berapa? Nggak bisa, nggak bisa Semua dihitung di sini Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, eh, eh, kan Nggak, sebut Gue udah masuk pelataran canggu dari semenit yang lalu Nggak, sebut aja waktu realnya Nggak, udah deh Karena Nah, jangan, dapet Realnya 91 Hah? Lewat Lewat Jangan, jangan, jangan gitu lah, jangan gitu, cuma, gue tiga menit loh, videographer nih, gue diterang Kalau om Mobi dihitung dari situ, waktu gue dikurangin Dapet, udah dapet, udah dapet Ya, waktu gue juga harus dikurangin Nggak, tapi gue nggak, kita, orang kita nyari-nyari di sini, kita nyari-nyari, sampai akhirnya Harus ke sini Nggak, nggak bisa, nggak, emang tadi, tadi juga nyari-nyari, makanya nih, masalahnya gini loh Tadi di videographer, tiga menit kena videographer, masang jas hujan Sama, videographer gue juga ke hujan, kan tadi Udah, tapi nggak bisa Dan nggak gue tinggal Nggak, udah deh, udah deh Rituan baru di stop, pas Rituan injek ini Nggak, udah Semua peserta di stop, pas di sini Nggak, udah deh Udah deh, udah deh Iya, terserah Ini ya, ini ya, ini kebijakan aja, karena ada tiga menit tadi berhenti videographer Iya kan, dan kita nyampe itu masih lewat 19, sampai masuk canggu Tadi perintahnya, perintahnya itu adalah diketemu di pelataran canggu Ini udah pelataran canggu Nggak, tadi masuk itu, masih ada waktu Iya Ini pelataran canggu Waduh, nggak bisa dong, nggak, 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 nggak Ya gitu, semua sama di sini Ya kebijakan, ayo dong Semua sama di sini Iya, kebijakan Itu kebijakan ya Kebijakannya nanti biar di... Nggak, maksudnya gini Kalau dia pun masuk waktunya, kategorinya, tetap paling bontot gitu loh Cuma kalau di disk, kasihan aja sih gue Bentar, tapi enggak Menurut gue, rule is rule, 90 menit Kalau 89 menit 59 detik, nggak apa-apa 90 menit 1 detik, itu udah kelewatan Iya, enggak, tapi ini kan tadi ada hujan, ada ini Enggak, ini perlu kebijakan aja, karena gini loh Karena ini, lihat effortnya dong Lihat effortnya udah kayak gini Kan nggak disuruh pasang Nggak disuruh pasang, disuruh beli Kan untuk mempercani mobil Iya, saya nggak nguruh masang, saya suruh beli Dan itu cuma satu item Cuma ngikut-ngikut gue Cuma satu item, cuma bunga aja, udah Iya, kok, gue itu banyak itu Cuma sama pita, banyak, dan kelihatan Banyaknya ada 25 item Bukan ada 25 item, ayo dong Bukan ada yang mau di 91 menit Iya, jangan dong Enggak, tadi pelataran, enggak, enggak terima Karena tadi bilangnya di pelataran canggu Kami sudah masuk gerbang pelataran canggu Di sini finish-nya, Om Sengwadi itu Enggak, 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 tapi sampai pelataran canggu itu udah semenit sebelumnya Kutusan saya sudah bulan Waduh Mohon maaf, Om Mobi di diskualifikasi Skor terakhir lagi Skor terakhir lagi, sudah pasti Dan di diskualifikasi itu nggak dapet poin loh Tidak dapet poin Enggak, enggak bisa lah, gini Cuma beda dikit, lagi pulang ngomongnya pelataran canggu loh Tapi kan di sini semua, di sini Dan mereka semua nyari kok ke sini ya Sampai hari ketemu di sini Oke? Tala, makin banyak haters-nya nih Ya gimana, gimana Sebenarnya, sebenarnya menurut gue kasihan sih Om Mobi sih Cuma beda satu menit, harus di diskualifikasi Karena kalau dia juara empat pun, dia minimal tuh dapet satu poin Tapi udah jelas, clear dari panitnya 90 menit Dan seperti kebiasaan dari calon sebelumnya Kita itu waktunya berhenti pas ketemu Pala Dan Gue juga nggak tau kenapa harus di sini Karena tadi pas gue masuk Waktu Amazing Race Gue pikir udah selesai dan gue santai jalan kesininya Amazing Race, kita dihitung pas masuk pelataran menjangan Apa pas ketemu Pala? Nah itu nggak dikasih tau juga kan? Nggak bisa, nggak bisa begitu Karena perintahnya pelataran canggu Kami sudah menginjak pelataran canggu Bukan di lobby pelataran canggu Nih Nih Ngomongnya bukan di lobby pelataran canggu loh Di pelataran canggu Udah itu aja ngomongnya Udah, terserah deh Gue agak kasihan sama dia sih Gue nggak perlu dikasih anin Gue perlu pengertian aja Perintahnya pelataran canggu Gue udah masuk pelataran canggu Bukan lobby pelataran canggu Ya ikutin panitia aja kalau gitu Ikutin panitia Tapi kalau saran gue mending Kalau Gue paham maksudnya Om Fitra Rules is rules Gue paham juga rituan Kasian juga Tapi kalaupun misalnya Memang panitia mau ngambil keputusan Ambil dari depan Ya gue Semuanya kurang satu menit Iya Semuanya kurang satu menit Dan gue pas Ngampe sana gue pelan Santai Kok rame ya tadi Santai Selisih kita ke Om Obie lebih jauh lagi Jadi yaudah kurangin aja satu menit semuanya Om Obie kita terima aja Yaudah Kalau gitu gue kebaikan bersama Panggil dulu Om Obie Om Obie jangan mutung Om Obie jangan mutung Sini yuk Kita berbaik hati sama Om Obie tuh Sudah pasti kalah juga sih Sudah pasti kalah juga Maksudnya Nggak nih Gue cuma ngikutin aturan aja Dibilang pelataran canggu Ya udah pelataran canggu Gerbang pelataran canggu Sudah masuk pelataran canggu Oke Berarti semuanya akan dikurangin Atau menit Dan Om Obie masih pas Oke Oke nggak apa-apa 90 menit pas artinya dia Oke 90 menit pas ya Ya Siap Saya terima semuanya Oke Oke Aman semua Oke Aman Oke Kauin sama siapa Om Obie? Tadi bilangnya ke toko bunganya Saya kebelet kauin Buruan pasang Oke Berarti ini kita gimana sekarang Langsung diumumin Bisa istilah sebentar Nanti Panitia menghitung dulu item-itemennya Oke Apa yang dihitung satu item Dan nanti Dari item tersebut akan dikurangi Oke Mengurangi waktu tempuh ya Yap Mengurangi waktu tempuh Oh ini waktunya yang dihitung ya Iya dong Terus juga Ini duit sisanya gimana? Duit sisanya juga akan bonus pengurangan waktu juga Kalau yang paling besar Dia akan mendapatkan kotoran paling besar Loh Yang paling sedikit dong Yang paling sedikit Terus Bukannya yang paling banyak Hmm Bukannya sisanya banyak Yang paling mendekati Yang paling mendekati habis uang ya dong Loh kok begitu Justru semakin sedikit yang kepake Itu semakin bagus dong Enggak dong Enggak dong Di mana-mana Kalau kita bisa berhemat Beli yang banyak Why not gitu loh Dibilang dari awal udah jelas Yang itemnya paling banyak Yang itemnya paling banyak Oh berarti kita bunga Paling banyak om Uangnya Uangnya harus yang paling deket ke 1 juta Dan ada bukti pembayarannya Yang paling sedikit dong justru Yang paling sedikit terpakainya Dimana-mana Kalau Alify di situ Semakin kecil pengeluarannya Ya semakin bagus Tadi Rituan belain lo Masa mana ada orang cari finance Yang keluarnya paling gede duitnya Gitu Karena jalan sini Yang paling gede pengeluarannya Kok aneh Dan mendekati 1 juta Oke Clear Clear Yang paling deket 1 juta Berhemat itu adalah Cara-cara terbaik gitu Kita mau cari seseorang Ini kecepatan Kehematan Dari cepat-cepatan Enggak kan tadi kecantikan Dia bilang Percantik Mempercantik Dari awal udah dibilang Cepet-cepatan kok Dia gak tau cepat-cepatan Bilang 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 Yang dia bilang Cepet-cepatan dan banyak-banyakan Nanti porsinya seperti apa Banyak-banyakan item bukan cepat-cepatan Cepat-cepatan juga Cepat-cepatan juga Dia bilang Ini gak tau cepat-cepatan Tapi mungkin gue nyantai Bisa di rewind Ini editannya bisa dibalikin lagi ke yang tadi Bentar Ini kalian belanja dulu Kita dikasih duit 1 juta Mau mempercantik atau banyak-banyakan item Banyak-banyakan dulu kan sekarang Yang penting alat-alatnya itu yang kalian beli untuk mempercantik Alatnya untuk mempercantik Tapi banyak-banyakan item dari 1 juta itu Iya betul Dan yang paling cepat juga Dia bilang gue inget Ada ya Udah lah Kok jadi cepet-cepetan sih Masih terakhir lah Terakhir lagi Mana topinya sekarang aja sini Saya kira masalah sudah selesai Namun ternyata keempat kontestan ini menemukan masalah lain untuk mereka perdebatkan Yaitu jumlah item yang dibeli Aduh senang sekali mereka berdebat Sampai-sampai sutradara kami harus turun tangan untuk menengahi Cia bagaimana ini? Gua akan menjelaskan memwakili Panetia Ini namanya shopping race Bukan shopping dan pasang Jadi shopping Yes Komple mereka juga gak salah Bunganya juga harus dihitung Ya udah terserah aja Karena terhitung shopping race Ya terserah Hitung aja Tapi belum tentu dinilai Mereka pasang-pasang itu apakah dinilainya belum tentu Betul Gapapa hitung aja Itu waktu loh masang itu Gini loh Itu kalau item Misalnya bunga mawar Yaudah bunga mawar satu item Oke Satu bunga mawar Abis itu ada bunga Apa Melati Bunga Melati Ini masalahnya bucket Ini bucket Ini udah satu rangkaian Dalam satu rangkaian ada berapa banyak bunga Itu dihitung berapa banyak bunga Sekarang liat bondnya Bondnya apakah Mawar Melati Ini atau rangkaian Disitu kelihatannya Lagi satu tergantung tokonya Kita bisa liat effortnya juga Yaudah 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 Tapi ini kayak Ayo kita suruh belanja Penilaiannya itu pakai lotre Nah kalian gak tau Kalo menurut gue Paling fair Item dilihat dari bond Berapa item Gua setuju kok Gua setuju Ini gak Tapi ini gak bener dong Kita beli belanja Berapa item Kita disuruh challenge Kita yang bikin lama itu masang Tapi sisanya di lotre Gak penang siap lagi Di lotre Dari mana sih Secara om obi sama ritman lakuin Gak salah juga Shopping risk Gak salah Iya kan langsung dipasang Iya iya Gak salah Gak ada yang nyuruh pasang tapi Ini tinggal nunggu penilaian aja Tapi kita gak minta untuk pasang Gak ada yang nyuruh pasang Tapi ini udah terpasang Dan itu mau makan waktu Yang jelas Item Dibuktikan lewat Bond Dan dihitung jumlah itemnya Tessal kan Dihitung lewat bond Item di bond Oke oke Karena item itu masing-masing punya harga Kalo item di bond cuma dua dong gue Iya iya Itu dia berarti Bahkan lu gak cuma satu Masang bunga di mobil Lah yaudah Jadi cuma satu gue Dan effort segitu banyak Loh bukan masalah effortnya Gak bisa dong Kita kan gak dibilang effort kecil atau effort gede Gak bisa Item Itu bond jadi satu Mana ada toko pelontong jualan itu Biar fair Memang kadang-kadang menyakit kan Tapi biar fair Kita balik ke judul awal Shopping race Jadi Dan di nilai mungkin Hitung-hitung banyaknya barang juga Betul Tinggal ke Twer Tinggal liat bond Lo gak maksudnya itu kejelasan Karena mempercantik mobil Iya Membeli aksesoris untuk mempercantik mobil Gue gak bilang mobilnya jadi lebih cantik Karena mempercantik itu banyak lagi ke Selera Gue gak bilang mobilnya jadi lebih cantik Kalo masalah judul Shopping race Nah judul Ya kemarin stand up Bukan stand up comedy Ya Judul Bener juga kan Tapi kalo masalah judul ya Masalah perintah Masalah perintah Masalah perintah Mempercantik mobil Gue buat komod Ya Ini mempercantik mobil Mobilnya sudah dipercantik Cantik masalah selera Dan jumlah itemnya dihitung Hitung tuh jumlah item yang Tempel disitu Hitung dari bond Itu item yang paling fair Gak bisa Oh kita Kalo bond Kita akan lakukan hal yang paling fair Walaupun menyakitkan Ini yang nonton pasti Kalo nyalo balap mungkin Item itu dijual Per item harganya setiap Gak ada item itu digabung-gabungin Per item ada harganya Supaya semuanya netral nih Omobi juga harus sportive Kita semua harus sportive Sportive Cuma kalo Udah udah jangan tensi jangan naik juga Komitia Omobi itu ada darah tinggi Jadi jangan gara-gara ini Darah tingginya naik Terus jadi kenapa-napa Oke 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 Jadi diikutin aja kata Omobi Oke oke Ini jadi kayak ada Dua kubu ya Kubu yang emang Belanja parts otomotif Dan kubu yang beli bunga-bungaan Iya Dan ini aneh banget Karena dari awal Itu udah jelas banget Dari awal dibilang Ini shopping race Cepet-cepetan Dan banyak-banyakan Dan banyak-banyakan item Dan mereka masih komplain Jadi menurut gue sebenarnya Mereka yang gak dengerin peraturannya Terus mereka yang kesalah sendiri Iya dan mereka Aneh banget Aneh banget Dan mereka masih komplain disitu Mereka mempermasalahkan Kita tidak dipasang di mobil kita lah Padahal emang gak ada disuruh pasang Iya Karena kita disuruh belanja Mereka minta Pemasangan tuh dinilai juga Padahal Shopping race Bukan shopping dan pasang Jadi sebe- Dan itu udah di confirm sama Cia Panitia sudah meng confirm Kalau ini shopping race Bukan shopping dan pasang race Jadi itu harusnya Dan mereka masih protes Itu harusnya sudah memperjelas semuanya ya Om ya Tapi yaudah Kalau misalnya emang Mereka mengintimidasi Panitia Dan tiba-tiba aturan berubah lagi Kita gak mau ikut terlibat disitu Kita gak mau komplain berlebihan Menyampaikan pendapat kita aja Iya Mereka penonton udah tau sebenernya Kita ngikutin rules Ada yang gak terima dan mengintimidasi Panitia Yaudah terserah Panitia aja sekarang Iya Kalau Ang Fitra tuh ngomong kayak Oh ini yang penting fairnessnya Iya Aduh Aduh Terusah deh Kecantikan loh Hmm Ya kecantikan Ini kecantikan kayak begitu Pasang aksesoris begitu apa cantiknya Ya kan Tubulnya tipe gede banget ya Jadi jangan pake dong putesnya ini Enggak Maksud gue Ini maksudnya kalau dihitung satu, dua, tiga, empat ya Iya Ya gitu aja Maksudnya gak bisa dihitung ini satu, ini satu Atau ini satu Ini satu Iya gak bisa Ini jadi satu kesatuan gitu loh Iya Satu kesatuan Iya Misalnya ini Tiba-tiba ini dihitung satu satu Karena kalau ini dihitung satu satu Gue akan ngitung komponen elektronik yang ada Seplastik-plastiknya Gitu Iya Ini kita tau nih Ini kita tau Bahwa mereka pasti nanti akan mendebat panitia Ini Masalah jumlah Jadi ini dari satu rangkaian bunga nih setiap ini dihitung Kalau kayak gitu caranya Dari setiap komponen yang kita beli Kita bongkar aja Kita hitung satu-satu di dalamnya Iya Karena ini satu rangkaian Plus serabut-serabut plastiknya itu kita hitung aja semuanya Kita udah tau Kita udah tau pasti mereka Mau Pasti akan komplainnya ke arah sana Cuman Menurut gue ini udah terlalu mengada-ngada sih ya Maksudnya kayak dari Dari waktu kita udah ngeringanin ya udah gak usah didiskualifikasi gitu Iya Tapi masih aja di komplain Kenapa gak dipasang Kenapa gak apalah Dari awal orang gak disuruh dipasang Yang nyuruh pasang siapa coba Makanya penting banget mendengar yang baik Mendengar aturan yang jelas dengan baik Iya Ya nanti kita lihat Terus mereka lagi ini om Mereka lagi mengintimidasi panitia Supaya itu part semuanya dipasang Ya padahal kita sih udah Udah ini ya Kita udah sepakat bahwa ya udah Kita menyampaikan pendapat Panitia nanti yang nentuin Kita terima aja Dan sampai sekarang lihat deh di belakang Mereka masih belum selesai mengintimidasi peserta Aneh loh Aneh sekali loh Harusnya bayang Common sense Common sense seharusnya juara satu-duanya Antara saya sama Arief Tinggal perhitungan masalah Waktu Arief lebih unggul Item saya juga belum tau Mungkin saya lebih unggul Iya Nanti itu tinggal perhitungan panitia Maksudnya ini kalo misalnya Toh kalo misalnya ini Gue kalah sama Om Fitra Menurut gue itu sangat amat fair Dan gue bisa terima gitu Tapi kalo misalnya gue kalah Dari Om Moby atau Ridwan Iya Itu udah aneh banget Maksudnya itu udah Udah ngaco ngitungnya Masih belum kelar loh Mereka komplain Masih belum kelar Oke Setelah perdebatan panjang ya Tetep peraturan panitia lah Yang paling benar Tapi pertama emang Gak bilang paling cepet-cepetan Kami reconfirm loh Sama gue juga nyantai loh Tadi Lebih cantik Tapi yang dihitung jumlah itemnya Paling cepet Waktu kalian 90 menit Karena Karena Dari item yang kalian beli Termasuk sisa uangnya Itu kami perhitungkan Untuk pengurangan Waktu Kalian sampai disini Dan gak ada yang bilang Uangnya tuh mesti dihabiskan Iya Justru gue pikir Semakin sedikit itu Malah semakin bagus Gitu Karena itu kan skill loh Masa lu pak Kostom seperti ini Harus seperti apa kan Oke Saya umumkan saja Untuk Challenge kali ini Saya sebutkan dulu ya Barang-barang berapa Jumlah sisa uang Langsung aja Siapa 1,2,3 kelamaan Ridwan mendapatkan 6 item Sesuai dengan bond Dan uang yang sisa adalah 440 ribu Ini sesuai dengan bond nih Kalo bondnya jadi satu Jadi satu dong Nama challengenya apa Mobi Shopping rest Shopping rest Tapi kan gak bisa bond Bond itu Bond ini kan package Item dilihat dari bond Kayak kita kawinan deh Wedding package Itu kan gak di detail Apa aja gitu Makannya apa Jadi masanya dihitung satu Tapi udah termasuk Masanya dihitung satu tuh gak adil Luar biasa anak kotomotif Referensinya gue ini Iya Sisa uangnya 458 Enggak 2 item Sebenernya 3 On Fitra 13 item Sisa uangnya 39 ribu Arief 13 item Sisa uangnya adalah 14.400 Ini pasti ada terjadi kecurangan nih Pasti ada insider information ini Pasti ada insider information Pasti ada insider information 13 ya Pasti ada insider information Kita berdua itu sangat tipikal Oke Kita harus ikut perintah Ikut perintah Mereka juga dua ini sangat tipikal Pengurangan waktu setiap itemnya adalah 5 detik Gak penting Dan pengurangan waktu dari jumlah uangnya yang terbesar itu 20 detik Paling kecil adalah 5 detik Langsung ke pengumuman juara saja ya Oke Juara 3 Ridwan dengan perolehan waktu 54 menit 25 detik Juara 2 Om Fitra dengan perlindungan waktu 48 menit 40 detik Dan juara 1 Arief Muhammad dengan perlindungan waktu 48 menit 25 detik Effort paling besar Oke Mempercantik mobil Mempercantik mobil Yang paling cantik Karena buat mobil kita cantik ya Oke Iya gak bisa mempercantik mobil Mempercantik mobil Harus diterima Enggak gak diterima ini Harus diterima dan topi kemenangan Dan Enggak gak diterima Udah kemenangan yang topi ulang tahun harus dipindahkan Udah effort segitu besarnya gak diterima Ini gak ada informasinya gak jelas Udah sebenernya jelas Tapi ternyata gak jelas Jelas kita tahu Kita tahu Tahu informasi dari mana gak tahu deh Karena Di awal udah dibilang Mempercantik pengertian awal Dengan waktu 1,5 jam Beli item Untuk mempercantik Cepet-cepetan Kalau cepet-cepetan harusnya gak pakai limit waktu dong Silahkan Terima kasih banyak sudah mengikuti challenge-nya Ayah nih Sampai bertemu esok hari Mempercantik yang paling cantik Tidak dapat nilai Udah mulai Udah mulai kemana-mana Ini gini ya Udah diumumin Tapi Kelihatan masih gak terima Om Mobi sama Ritwan gitu Padahal udah jelas Udah jelas satu mereka lebih lambat Itu Definitely ya Terus abis itu item yang dihitung Item ya Item itu dilihat dari bound Harga per Satu item itu pasti ada harganya Kalau misalnya mereka minta satu bunga dihitung satu Ya kalau gitu Yang kita beli komponennya kita pretelin dihitung satu-satu Kan itu satu package Ya Keadaan makin tegang sekarang Apalagi udah mendekati Akhir dari challenge Dan Karena hadiahnya bukan cuma buat juara satu Tapi ada buat juara dua, tiga Dan yang keempat itu gak Dapat hadiah sama sekali Ya Kalau buat saya Profesional aja Do the best Sampaikan pendapat Apapun keputusan panitia terima Harus seperti itu Siap menang Siap kalah Ini sepertinya ya Gak tau ada Oke Seperti ada sesuatu Untuk biar kami tidak bisa menang juara satu lagi Seperti di gymni challenge Ya udah Sekarang gini aja Kita ini yuk Foto bareng yuk Gue belum pasang soalnya ininya Pasang dong? Ya pasang yuk Pasang terus foto Pasang kita foto bareng aja Nanti kita Ingin menyewa untuk kawinan Enggak 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 Ingin punya effort besar Semangat tinggi Untuk menangkan challenge Tapi ternyata Ternyata Bukan itu yang dinilai Bukan itu yang dinilai ya Sama kayak kemarin kita masak Ternyata yang dinilai bukan masakan yang paling enak Rasanya ya Siapa yang paling tepat Menebaknya Iya anyway Kalau enak apa enggak Tergantung selera deh Ini juga cantik apa enggak Tergantung selera Menurut kami sih gak cantik Tapi kan itu kan Ini aksesoris yang terpasang Kita pasangin dulu yuk Kita foto bareng Sana pasang nih Terbukti umur tidak menentukan tingkat kedewasaan Soalnya memang dari tadi udah jelas dari awal Dibilangin itu shopping place Dikasih uang 1 juta Dan disuruh beli sebanyak-banyaknya item Dari uang yang dikasih gitu Nah plus Cepet-cepetan juga Karena dikasih waktu 1 jam 30 menit Dan tadi dibilang Siapa yang paling cepet juga Itu yang menang Itu termasuk dalam penghitungan Yang dipermasalahkan sama mereka adalah Mereka membeli bunga Dan mereka ingin bunga-bunga itu dihitung Per piece, per daun, per tangkai, per lem Itu gak mungkin gak masuk akal satu Dan yang kedua Mempercantik mobil itu kan subjektif banget ya Logikanya adalah Kita membeli barang aksesoris mobil Karena itu jalan otomotif Kalau misalnya mereka memutuskan untuk beli bunga Ya udah terserah mereka Tapi Ya udah lah Tapi gak apa-apa Semoga dengan umur mereka yang cukup matang Mereka bisa lebih dewasa lagi Untuk menerima kekalahan Terima kasih Nggak boleh kesana Nggak boleh juga Nggak boleh sih Kenapa men? Lo lihat Makin keras suaranya Terusnya pasti kadang ini hujung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton